Usai disemayamkan selama satu hari di rumah duka di kawasan Senen, Jakarta Pusat, kemarin mendiang Ibunda Indah Kalalo, Rosu Yadi, akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng, Pulau, Jakarta Selatan, tidak jauh dari pusara mendiang ayah Indah Kalalo. Suasana tangis dan haru dari keluarga serta kerabat pun terlihat mengiringi proses pemakaman mendiang Ibunda Indah Kalalo. Ketika kami memakamkan jenazah saudara kami yang terkasih ini. Pemakaman Mama untuk melepas kepergian di Bunda Rosesu Yadi, ya dimulai dari tadi pagi, Mama dari kemarin kan meninggal jam 9 pagi, terus semalam disemayamkan di rumah Mama yang kita lahir anak-anaknya semua di sana, jadi kita semayamkan selama satu malam di sana, karena kebetulan Mama kan agamanya Kristen, jadi tadi pagi juga ada kebaktian, kemarin juga ada kebaktian dulu, sampai sekarang dikuburkan. Hampir di seluruh rangkaian prosesi pemakaman, Indah Kalalo memang terlihat begitu sedih dan tak antintinya meneteskan air mata, melihat jenazah Ibundanya diturunkan ke liang lahat. Meski berat, namun Indah berusaha ikhlas melepas kepergian sang Ibunda. Emang dari kecil mungkin karena aku bontot, paling susah ninggalin, di hati aku aku udah bilang sih memang aku ikhlas, kalau Mama pergi tapi namanya Ibu ya, kita mau siapa sih yang mau ditinggal gitu ya, tapi begitu kata-kata itu terucap, begitu kita lima bersadara kumpul, begitu kita kumpul, kakak berada yang berlima, terus aku ucapkan, Ma, aku ikhlas Ma, kalau Mama memang bisa terlepas dari penyakit-penyakit Mama, penderitaan Mama berakhir di samping sisi Allah, kita ngelak, kita ikhlas Mama untuk pergi. Gak berapa lama dokter langsung bilang, Mama udah gak ada. Jadi kita sampai detik-detik terakhir kami bersyukur, masih bisa ada di samping Mama, dan memang kayaknya Mama pengen diselilingin oleh kita anak-anaknya semua gitu. Pada prosesi pemakaman sang Ibunda kemarin, memang bukan hanya Indah Kalalo yang terlihat sedih. Putri pertama Indah Kalalo, yakni Ayana Rose Werner pun, terlihat menangis terseduh-seduh. ketika mengantar Omanya ke peristirahatan terakhir. Hal ini diakui cukup wajar bagi Indah, mengingat putri sulungnya tersebut memang sangat dekat dengan mendiang Omanya. Ayana dari kemarin panas, dia itu kan dari anakku yang lainnya, paling dekat memang sama Omak Rose, namanya aja memang sengaja aku sama kan Ayana Rose sama Omak Rose. Jadi dia tuh dikit-dikit yang, Mami, aku mau nasi Omak Rose. Dia bilang, Nanti Omak Rose bangun lagi enggak. Aku bilang itu enggak. Aku bilang, Omak Rose gone to heaven. Aku bilang gitu. Terus dia, Mbak sih belum mengerti sih, tapi dia bilang, Kok Omak Rose tidur terus? Aku bilang, Omak udah sembuhnya, sekarang Omak udah pergi ke surga. Pada semua yang pernah mengenal Mama, ataupun yang tidak sempat mengenal Mama, kalau Mama ada salah-salah kata, ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati, kami mohon, dimaafkan, kami sekeluarga minta maaf, semoga Mama dilapankan jalannya. Desktop Nicholas Over Mata. Terima kasih. Terima kasih.